Penyebab kebakaran di Wismakosgoro, Jakarta Pusat hingga kini belum diketahui penyebabnya. Lurah Gondang Dia, Susan Jasmine mengatakan saat kebakaran terjadi, karyawan di lantai 16 tidak ada yang berada dalam kantor. Begitu api tadi menyala, betulnya udah jam-jam pulang kantor. Jadi untuk sekarang kita waspada terhadap yang nonton, untuk warga yang nonton di sekitar. Berarti di dalam gedung sudah tidak ada lagi penghuni atau karyawan mungkin yang lagi bekerja? Tidak ada lagi, sudah steril kalau untuk di dalam. Sampai saat ini dari pemerintah sendiri, terutama kelurahan yang paling dekat ini, penanganan kebakaran ini berapa personel, Bu? Unit pemadam kebakaran yang diturunkan, Bu? Kalau untuk pemadam kebakarannya, sesuai dengan info, saya mendapatkan info ada 30 unit mobil pemadam kebakaran. Seperti apa, Bu? Kerjasama mungkin kan kita melihat di sini ada banyak pemadam kebakaran, kemudian ada pihak kepolisian dari Resor Jakarta Pusat sudah bersinergi ini. Seperti apa, Bu? Koordinasinya? Saya lihat saling berkoordinasi, saling bersinergi. Kebetulan, Kasudinnya juga saya lihat tadi ada yang dari pemadam reskuenya, ada Kasudinnya juga mengarahkan ya, supaya airnya itu bisa dijangkau dari gedung Pertamina ini. Iya, jadi mengambil airnya tadi saya dengar itu dari sini, dari gedung Pertamina. Karena kan kalau dari bawah nggak nyampe airnya, jadi diambil dari gedung Pertamina, supaya bisa sampai ke gedung Wisma Kos Guru. Bu, sudah ada informasi penyebab dari kebakaran ini, mungkin dari Pak Kapolres menginformasikan ke Ibu, karena apa, Bu? Dari jam 18.35 tadi, api menyala karena penyebabnya apa, Bu? Belum ini ya, masih ada simpang siur. Belum-belum, nanti kita dengarkan secara langsung saja. Kita melihatkan bahwa kondisi ini angin sangat kencang, kemudian mungkin apakah dengan diturunkan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran ini mungkin akan ditambah, sudah ada koordinasi kah dengan mungkin Wakil Gubernur atau Gubernur DKI Jakarta soal penambahan unit pemadam kebakaran? Sudah ada atau belum, Bu? Untuk sementara, unit pemadam lagi on the way, lagi menuju ke Wisma Kos Guru. Mungkin karena situasinya padat ya, pastinya, agak terlambat untuk capai tujuan.